Hi guys, this review will be made in Indonesian Piso kali ini adalah Kaiser Knives Sekian buka Kaiser Knives ada tiga tipe Satu bladesmith Dimana dia kerjasama dengan knife maker di macam-macam Kedua adalah Vanguard Tipe affordablenya yang Gak murahan ya tapi affordable dan menengahnya Dan ini adalah Prime Prime itu high-end desainnya Kaiser Knives sendiri Dan yang kali ini adalah bladesmith Desainernya adalah Dirk Pinkerton Custom knife maker Saya akan buka kotak ini Dan di dalamnya ada pouch Kalau kalian lihat karena ini bladesmith Makanya packagingnya sangat luar biasa Dan di dalamnya juga ada kain Untuk kain lap Seperti Chris Reeve style gitu Ini ada owner's manualnya Saya akan tinggalkan ini Oke Nah Couch ini digital camo Bagus designnya Kualitasnya juga bagus Standart lah Yang pasti gak jelek Saya akan bahas sedikit tentang Kaiser Knives Oke Kaiser Knives tahun 2012-2013 Sempet bukan ada masalah Tapi ya ada masalah Bukan salahnya dia Basically So apa yang terjadi adalah Tahun itu ada seorang knife maker bernama Tim Britton Tim Britton membeli sebuah desain pisau milik Kaiser Di dalam kontrak tersebut menyatakan bahwa Tim Britton harus membeli 200 pisau dalam waktu setahun Angka jelasnya saya kurang hafal Tapi basically kayak gitu Kalau Tim Britton tidak memenuhi standart itu Pisau itu desainnya Tetap milik Kaiser Kalau dia berhasil menjual memenuhi kuota itu Ya udah Desain itu adalah jadi milik Tim Britton Ternyata Tim Britton tidak memenuhi kuota itu Dan akhirnya waktu tahun 2013 Waktu pameran Bladeshow di US Ya Atlanta kalau gak salah Dua-duanya jual Cuma repotnya Tim Britton jualnya sebagai custom handmade Buatan tangan dia katanya Dengan harga 400 dolar Sedangkan Kaiser Menjual pisau yang sama Dengan harga 200 dolar Atau kalau gak salah 200 dolar kurang lah Dan pisau yang bersangkutan adalah Ini Kurang lebih ya Kurang lebih sama Oke Kalian bisa lihat bagus ya luar biasa Jadi ya geger lah si Tim Britton Karena dia nipu kan basically Dia bilang katanya pisau itu adalah handmade Ternyata buatan Cina Dan itu menunjukkan bahwa Kaiser Mampu membuat pisau ya dengan kualitas yang sangat-sangat high-end Dan lanjut denger ini Salah hatinya adalah ini Pisau ini handle nya terbuat dari titanium Blade nya Sorry ya Rada kotor Tangannya berminyak tadi Oh ini karena Apa Pisaunya ada Ada Gerisa ada minyaknya dari sana ya Besinya terbuat dari S35VN 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 buatan US Dari New York Dan sudah dibuktikan Sama manufacturer nya sendiri Bahwa betul Kaiser Memesan besar sekali Kuantitas S35VN Pisau ini terbuat pivot nya dari ball bearing Jadi mulusnya luar biasa Oke, mulusnya minta ampun Saya rasa kalau dengan pisau kualitas seperti ini Kalau buatan US Minimal harganya bisa di atas 500 dolar Oke Materi nya Craftmanship nya Mekanisme nya Semua segala macam Sangat detail Sangat presisi dan sangat mulus Pack spacer nya Desain nya terbuka Centering nya juga luar biasa Apa lagi ya Desain nya simple Nah Dia frame lock Kalian perhatikan disini ada Lock insert Oke Nah lock insert nya ini Nah lock insert nya ini Nah lock insert nya ini Titanium kalau kena besi gini ya gak kuat Jadi dia tambahin stainless Tapi lock insert nya sangat discreet ya Artinya gak 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 keliatan banget gitu Dan kalau kalian perhatikan tuh Ini ada besi ini Ini adalah Overtravel nya Kalau biasa Hindari desain kan Ada Piringan disini Nah Kali ini dia desain nya di dalam sini Jadi Menahan Lock Frame lock nya untuk Kelewatan gitu Kalau gak jadi rusak kan Setelah Sedikit Gambar-gambar close up Jemping nya juga Pas lah Menurut saya pas Gak ketajaman Dan masih gigit Em Ya Basically gitu sih Oke Sekian terima kasih God bless BLEES